Intro Apa kabar kawan-kawan? Kita akan mulai menggunakan Trados khususnya mengawali membuat project dan selanjutnya membuat Translation Memory Oke, mari kita mulai Untuk mengawali project kita klik ini icon New Project dan kalau kita klik ini kita akan mulai dibawa ke dialog box untuk membuat sebuah project baru Oke, ya disini tempoh hari saya kesulitan mencari add filenya karena terlalu kecil waktu itu dan agak beda seingat saya dengan ini tapi ternyata sama cuma waktu itu kayaknya karena terlalu kecil aja Oke, kita beri nama dulu ini projectnya projectnya Live on Earth karena berhubungan dengan salah satu SDG dan disini kita tambahkan file yang akan kita terjemahkan kita bisa menambahkan lebih dari satu file tapi untuk tujuan kita kali ini kita tambahkan satu file saja dan seperti biasa kita set bahasanya ke bahasa yang kita butuhkan yaitu English to Indonesian baik, kita next untuk masuk ke bagian selanjutnya untuk melihat aspek-aspek lainnya di general aspek here kita beri deskripsi singkat tidak harus sih bagian ini tapi akan bagus juga biar biar kalau orang lain melihat akan ada informasinya oke begitu kita isikan ini kita next nah ini yang akan kita pelajari selanjutnya tempoh hari kita tidak sampai membuat translation memory ini sekarang kita mencoba membuat translation memory untuk mencatat semua segmen yang sudah kita terjemahkan caranya adalah kita sekarang menggunakan create dulu kita membuat translation memory disini dengan klik create ini dan kemudian memberi nama sesuai dengan yang kita butuhkan untuk tujuan kita kita akan kasih nama live on earth seperti SDG goal yang kita sasar saat ini oke ini sudah sesuai dan sekarang kita lanjutkan dengan next untuk masuk ke aspek detail dari translation memory kita oke start typing bla 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 untuk menguji saja ngecek saja itu kita ikuti kita lewati kita langsung next ke language resources untuk melihat translation memory kita nah ini detail dari translation memory kita kita lewati saja yang penting kita sudah membuat translation memory tinggal saat ini kita lihat apakah ini sudah terbuat dia akan mulai membuat file file translation memory yang siap kita isi untuk saat ini translation memory ini masih kosong baru akan terisi ketika nanti kita mulai menerjemahkan dan meng confirm terjemahan kita disini pastikan nanti kalau mulai membuat update itu tercentang kalau tidak tercentang maka terjemahan kita tidak akan tercentang tulis disana jadi kita hanya akan menggunakan translation memory saja alright I think we are ready for our next project kita close dan sekarang sudah ada file live on earth oh maaf bukan file itu project kita kalau kita klik kita akan masuk ke files di bawahnya itu juga bisa terlihat yang akan muncul adalah file-file yang bisa kita terjemahkan di dalam project satu ini project live on earth ini nah itu ada file how farming village bla 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 nah itu yang akan kita terjemahkan kalau kita klik lagi maka kita akan masuk ke editor di bagian editor ini adalah bagian yang kita terjemahkan memang kita harus menerjemahkan di bagian ini alright sebentar lagi kita akan bisa melihat file kita dipecah-pecah ke dalam segmen nanti untuk setiap segmen yang kita terjemahkan dia akan masuk ke translation memory yang sudah kita buat oke kita cek dulu ya translation memory kita apakah sudah ada disini dengan klik di bawahnya itu untuk memastikan bahwa ketika kita menerjemahkan dia akan tersimpan ke dalam memory kita maaf kok lambat banget ya oke sebentar sebentar sabar masuk ke sini lagi di atas itu sebenarnya kita juga bisa lihat kok di kiri atas project settings itu juga bisa kelihatan alright nah ini live on earth sudah ada dan concordance ada itu artinya ketika ada satu kata atau satu frase yang mirip dia akan memberi kita concordance kemiripan update juga terjentang sehingga setiap kali kita menerjemahkan dan meng-confirm terjemahan kita itu akan tersimpan ke dalam translation memory alright kita oke dan kita masuk ke file lagi dan mulai menerjemahkan oke kawan-kawan mari kita mulai menerjemahkan how a farming village cooperative safeguards Indonesia's forecast sorry forest bagaimana sebuah apa ya kooperasi desa petani sabar ya masih mikir kayaknya oke nah kalau sudah siap kita perlu confirm confirm saya ini tergantung mesin kita ya kalau saya pakai mac harus klik control option dan return untuk confirm kalau di windows kayaknya cuma control sama enter ya atau di atas itu ada pena dan centang itu untuk men-confirm itu juga bisa dipakai nah ini alright kita langsung terjemahkan terus-terus dan melakukan hal yang sama setiap kali kita selesai menerjemahkan kalau sudah ada gambar pensil dan centang itu akhirnya artinya sudah terkonfirmasi dan untuk kita itu sudah masuk ke translation memory kita dan kita bisa cek nantinya kalau misalnya ada sesuatu yang ingin kita pastikan sebagai sudah tersimpan di dalam translation memory kita oke mari kita santai-santai dulu menerjemahkan ini plus sambil dengar musik lofi ya oke lanjut nah ini kan miring ya atau cetak miring kita coba luruskan ups sorry buru-buru kekonfirm saya betulkan oh memang sudah benar sih sebuah desa pertanian atau perkebunan mestinya ya di jantung Indonesia the heart kita coba klik heart apakah kita ada di translation memory kita klik heart dan kemudian cari concordance untuk memastikan apakah translation memory kita sudah aktif kalau sebelumnya kita sudah menerjemahkan kalimat yang mengandung kata heart nah itu akan muncul jadi kalau kita lupa apa terjemahan heart itu ya kita lihat dari sini tapi ya tentu kawan-kawan tidak akan ada yang lupa terjemahannya heart lah oke lanjut kita terjemahkan di jantung pulau kalimantan yang kaya akan hutan tentu kita tidak perlu terjemahkan Indonesia di sini karena kita menerjemahkan kebahasa Indonesia dengan asumsi orang-orang tahu lah kalau kalimantan itu di Indonesia maka akan berlebihan kalau kita sampai harus menuliskan kalimantan di Indonesia kalau kawan-kawan masih ingat dulu di mata kuliah kita di English for Natural and Social Sciences ada kalanya ketika kita menerjemahkan itu kita melakukan modifikasi entah itu menambahkan atau mengurangi nah ini kita ngecek apakah kita pernah menerjemahkan kita cek di Concordance dan pernah ya oops sorry ternyata kita memang pernah menerjemahkan dan oh sorry whilst ya itu sambil oke kita teruskan terjemahannya sambil bla 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 livelihood apakah kita sudah pernah menerjemahkannya sebelumnya kita coba klik belum pernah baik kita lanjutkan terjemahannya kita klik oh sudah pernah menerjemahkan sorry livelihood ada muncul di bawah nah itu jadi gunanya Concordance adalah mencoba mengambil dari translation memory apakah kita sudah pernah menerjemahkan sesuatu saat ini kita fokus ke translation memory dan penggunaannya untuk Concordance dulu ya oke kita lanjutkan lagi terjemahkan sebagaimana banyak sebenarnya sebagaimana di banyak wilayah pedesaan Indonesia bla 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 nah ini kita sudah terjemahkan 5 segmen dulu dan sekarang stop dulu ya disini ya kita intinya sudah menerjemahkan 5 segmen dan sekarang kita masuk ke atas mencari file kita save kita pastikan tersimpan dan kemudian kita lakukan yang lain stop dulu disini sekarang kita klik file untuk melihat file kita dan disini ada indikasi bahwa file ini sudah terjemahkan 17% nah sekarang kita mau mencari dimana file kita ini disimpan kalau kita klik tadi kita akan sampai ke sini ini ada di biasanya my document di document ini kita akan melihat folder yang namanya Trados studio 2022 atau 2021 kali ini saya pakai yang Trados studio 2022 punyanya Prodi ini yang berlisensi ya oke sebentar kalau kita naik lagi sebentar ya kita naik dulu biar kelihatan file-nya kita ini namanya apa oke kita naik ke nah di di Trados studio 2022 ini kita akan melihat beberapa folder salah satunya adalah project terus kemudian nama project kita kalau kita masuk ke Indonesia ini sorry ini nama project kita kalau kita masuk ke ini kita akan menemukan file kerja kita nah file kerja ini formatnya HDL XLift itu ya kalau saya minta kawan-kawan untuk mengirimkan file kerja ya inilah yang perlu dikirimkan nantinya baik itulah yang bisa kita lakukan untuk membuat project dan kemudian melanjutkan dengan membuat translation memory dan kemudian mengirimkan file kerja selamat mencoba kawan-kawan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba